Mob Entertainment sembunyiin VAE step baru? Jadi gak lama ini, setelah gue menyatakan untuk tidak membahas Poppy Playtime sampai trailer dirilis Ada suatu hal yang membuat gue excited lagi dan bikin untuk seenggaknya balik lagi ke Poppy Playtime untuk investigasi sekali lagi Mengingat ini sudah bulan Desember dan mereka masih belum memberikan official trailer Tapi ada yang unik selain itu Diam-diam developer membocorkan opening chapter 3 resmi yang mungkin aja ingin kalian ketahui lebih jauh Halo semuanya, kembali lagi di channel Zeki Oba Seri kedua Sulit mengatakan kalau chapter 3 tidak ditunggu oleh banyak orang Sebuah pernyataan yang salah mengingat kita semua hanya ingin satu Yakni perilisan chapter 3 Yang hingga kini digantung entah kapan akan dirilis Hal ini ternyata tidak seburuk yang dipikirkan oleh banyak fans Karena gak lama ini kita kedatangan opening resmi Poppy Playtime chapter 3 Yang gue yakin kalian ingin tahu lebih jauh Penasaran? Tapi sebelum lanjut Bagi kalian mau merebahan, rebahan aja dulu Abis itu silahkan sampai retinan ini Untuk mengetahui faktor yang menunjukkan game horor lainnya So langsung aja Check it out Memasuki bulan terakhir di tahun 2023 ini Membuat banyak player Poppy Playtime cemas-cemas pesimis Trailer yang mungkin seharusnya udah keluar Tapi nyatanya itu belum kesampean hingga sekarang Membuat banyak dari kalian kesalah Karena 18 bulan menunggu kelanjutan bukanlah perkara mudah Benar-benar bikin sabar Ya daripada ngedumbel gak jelas Dan terus-terusan nyalahin mob entertainment Lebih baik kita fokus sama yang baru-baru ini dibahas ramai oleh fans Poppy Playtime Ya ini VIE step rahasia sekaligus opening chapter 3 resmi diungkap ke publik Ya ini kabar baik Setidaknya kita bisa tahu kalau Poppy Playtime chapter 3 emang udah siap VIE step yang secara garis besar hampir sama dengan kartun Smiling Creators kemarin Hanya saja dengan tambahan yang akan membuat kita semakin liar untuk berspekulasi Karena adanya info terbaru Sebuah berita insiden Smiling Creators yang membuat ini semua menjadi awal dari cerita Poppy Playtime chapter 3 Opening chapter 3 itu berdurasi kurang lebih 2 menit Tapi akan kita kupas menjadi 8 menit Ya seperti biasa lah Untuk tahu lebih jauh maka mungkin ini waktu yang tepat untuk melihat opening chapter 3 itu So let's go Ada berita baik ada juga berita buruk untuk kalian semua Keduanya sama-sama diberitahukan mob entertainment di hari yang sama Jam yang sama dan momen yang sama Untuk berita buruknya Developer resmi untuk menutup website ARG chapter 3 pada tanggal 1 Desember kemarin Jadi tidak akan ada lagi orang yang bisa mengakses semua dokumen Semua video rahasia atau footage yang ada di dalamnya Berjalan kurang lebih 3 bulan emang udah seharusnya website ini berakhir Tapi apakah itu satu-satunya kabar yang dapat diterima? Jelas tidak Kabar baiknya adalah dengan berakhirnya website ARG ini Developer benar-benar 100% udah siap untuk mempublish chapter 3 Yang kemungkinan rilis di hari yang sama dengan gameplay trailer Jadi mungkin gak ada tuh yang namanya rentang waktu antara trailer dengan rilis game Ini dikonfirmasi oleh beberapa kreator bahkan beberapa developer yang ada di discord Poppy Playtime Ya cuman itu kabar baik dan kabar buruk yang gue bawakan di awal ini Karena sebenarnya yang ingin kita bahas sekarang adalah opening chapter 3 resmi Yang dirilis oleh developer baru-baru ini Kalian gak salah denger Player yang kelewat jago ternyata menemukan keanehan pada pengumuman ditutupnya website ARG tadi Dan berisikan link yang menuju ke video rahasia yang ada di youtube Mob Entertainment Udah jelas kalian pasti penasaran bukan main kalau soal yang satu ini Perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa melihat video tersebut secara umum Tapi kalian beruntung karena kita akan menontonnya secara bersama-sama Mulai dari akhir kartun Smiling Creators Everyone knows Huggy Wuggy and Poppy Playtime But are your children safe from Playtime Co's latest toy? What you've seen here is Playtime Co's own Smiling Critters A limited series cartoon meant to celebrate the release of the toys sharing its name Yet both now face the fire sparked by the inclusion of one key member This is Catnap And like the others of his line you just pull his little tail and Seems innocent enough However parents across the country report their children experiencing Strange and often violent nightmares And beside them their little grinning Catnap doll Now with controversy growing Playtime Co has announced the recall Of all Catnap toys from the Smiling Critters line His image cleared from all promotional material But damage already done Will disappearing be that easy? The exact cause of these incidents still unknown Only one thing appears glaringly certain Your children are not safe with Catnap Of all Catnap toys from the Smiling Critters Kalian sudah melihatnya? Jelas sekali bahwa itu tadi adalah opening chapter 3 resmi yang bocor ke publik Durasi yang cukup panjang dari sebuah opening Gua juga ingin tahu kira-kira apa yang kalian dapatkan dari informasi opening tersebut Sangat jelas bahwa di awal setelah kartun Smiling Critters berakhir Ada seorang pembawa berita yang mengabarkan tentang keanehan dari boneka Catnap Kita juga jadi tahu hal lainnya bahwa kartun yang kita tonton beberapa saat yang lalu Adalah perayaan dari perilisan mainan di Smiling Critters Sang pembawa acara itu tidak berbicara tentang kicking chicken, crafting corn, atau anggota yang lainnya Dia membicarakan Catnap Boneka mainan yang dijual oleh pabrik Playtime ini ternyata memiliki insiden yang agak mengerikan Dimana anak-anak yang memainkan Catnap akan selalu mengalami mimpi buruk Dia juga berkata bahwa terkadang boneka Catnap sering menyeringai dengan sendirinya Yang membuat anak-anak ketakutan Dengan insiden ini pabrik Playtime menarik semua peredaran mainan Catnap di seluruh dunia Pembawa berita itu juga mengatakan kalau anak-anak tidak akan aman berada di dekat mainan Catnap Yang sedari awal selalu menimbulkan kontroversi Scene ditutup dengan bacaan Pabrik Playtime Chapter 3 Seperti opening pada chapter-chapter sebelumnya VIA Step ini memberikan kita informasi yang jauh lebih penting dari sekedar insiden Catnap Sekaligus memberikan pertanyaan Kenapa pabrik Playtime berani untuk menjual boneka hasil eksperimennya kepada halayak publik? Bukankah ini malah menjadikannya semakin dicurigai oleh banyak orang? Seperti misalnya pembawa berita ini Mungkin itu benar Tapi selain untuk eksperimen Pabrik Playtime juga ingin berbisnis Dia menjual banyak mainan yang dimana anak-anak akan senang tidak peduli Seberapa aneh perilaku mainan tersebut Itu yang jadi pasar bagi Playtime Corporation Dan lagi mengenai Catnap barusan Dia ditakuti anak-anak atas insiden yang mengerikan Kalian tahu bahwa setiap mainan Smiling Creators memiliki aromanya masing-masing Khusus untuk Catnap Dia memiliki aroma Lavender Setelah gua telusur Sungguh mengejutkan bahwa Lavender lebih banyak mengandung khasiatnya daripada efek sampingnya Ini bertolak belakang dengan apa yang dilaporkan di berita tersebut Tapi kalian tahu Bukan Pabrik Playtime namanya Kalau nggak nyempilin fitur tersembunyi di tiap mainannya yang membuat Catnap ditakuti Gua bahkan ragu apakah mainan Catnap yang dijual kepada anak-anak dapat mengeluarkan gas opium atau tidak Itu masih belum bisa dibuktikan hingga sekarang Selain itu semua Ada satu hal terakhir yang ingin gua singgung dan tentu aja Masih berkaitan dengan Catnap Yaitu Jumpscare Catnap Untuk yang satu ini tenang aja Karena bukan ofisial melainkan fanmate Yang kebetulan kelihatan real banget Video Motia Games TV memperlihatkan bagaimana model Jumpscare untuk Catnap Begitu terlihat real in-game Wajar kenapa bisa seperti itu Karena Motia adalah partner dari Mob Entertainment Dengan ini maka seharusnya trailer akan di-announce dalam beberapa hari lagi Itu fix Tapi tentang kapan rilis secapeter tiga Gua akan angkat tangan soal yang satu itu Oke jadi gimana video kali ini Tulis pada apa dan teori kan di kolom komentar Dan jangan lupa untuk beri sehat Nama gue Zakian Bye